Intro Cristiano Ronaldo hampir saja mencetak go melalui tendangan salto kalau Manchester United melawan Leicester City. Memanfaatkan crossing Diogo Dalot dari sisi kanan, CR7 menuntaskan peluang melalui tendangan salto kaki kanan. Sayangnya aksi cemerlang kapten timnas Portugal itu tidak berbuah go karena hanya menyamping ke arah kanan. Pertandingan Manchester United versus Leicester City pada pekan kelima Liga Inggris 2022-2023 telah tuntas dengan skor tipis 1-0 di Stadion King Power pada Jumat dini hari. Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag, masih menurunkan susunan pemain yang sama seperti pada dua laga sebelumnya, di mana Setan Merah memetik kemenangan beruntun. Kapten Harry Maguire dan sang megabintang Cristiano Ronaldo pun harus kembali duduk di bangku cadangan. Jadon Sanko menjadi pembeda dalam laga Premier League ini lewat golnya pada menit ke-23. Sementara itu, Cristiano Ronaldo kembali diturunkan Eric Ten Hag dari bangku cadangan. Ronaldo menggantikan Sanko pada menit ke-68. Selama lebih dari 22 menit di atas lapangan, CR7 beberapa menunjukkan aksi yang mengancam Leicester. Salah satu aksi Ronaldo yang paling berbahaya terjadi pada menit ke-83. Meski gagal menuntaskan tendangan Salto menjadi gol dan masih buntu di Premier League musim ini, performa CR7 kalah melawan Leicester menuai sejumlah pujian dari para fans via Twitter. Sepanjang karirnya, Ronaldo sendiri beberapa kali telah mencetak gol spektakuler. Salah satunya adalah gol Salto CR7 kalau masih berseragam Real Madrid pada laga melawan Juventus di perempat final Liga Champions musim 2017-2018. Sementara itu, Kapten Timnas Portugal tersebut masih belum bisa membuka keran gol hingga pekan ke-5 Liga Inggris musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!